Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Kembali lagi dengan saya pelawat air channel Seperti biasa untuk di kesempatan sore hari ini Di hari minggu tepatnya tanggal 25 Juni 2023 Saya kembali lagi nih Mengunjungi terminal bus akap polis pelawat kota Tangerang Tidak lain lagi yalah Untuk memantau unit armada dari Sudiru Tungu Jaya angkatan sore dari terminal polis Nah kira-kira seperti apa Pantuan saya kali ini Ikuti terus video ini Jangan lupa untuk klik komen dan subscribe Karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua Memotivasi saya untuk terus manggap lagi Bikin video-video selanjutnya Terima kasih Selamat menjaksikan Jangan lupa untuk klik komen dan sampai jumpa di video selanjutnya Nah untuk situasi dan kondisi terkini di terminal polis Kurang lebihnya seperti ini ya Ini rame banget asli Rame banget ya Menjelang libur idul ataha Yang jatuh pada kalau gak salah hari Kamis ya Tanggal 29 dan saat ini baru tanggal 25 Jadi H-4 nih dia H-4 Kondisinya lumayan rame nih Asli Kita coba Muter-muter dulu ya Kita absenin dulu nih Armada-armada yang untuk Berangkat-angkatan sore dari terminal polis Sebelum kita Lihat armadanya dari Sudiru Tungu Jaya Ini juga belum tau ya Armadanya STJ ini sudah Ada yang masuk atau sudah dipada diberangkatkan nih Soalnya ini saya telat nih Saya datang sini jam 5 kurang 5 nih Saat ini nih Tadi Pas-pasan di jalan ya Bertemu sama STJ Banua diberangkatkan Apakah masih ada armada yang presisa disini Kita coba lihat nanti ya Dan sekarang kita absenin dulu nih Satu persatu Ini dia Sempatistar Super VIP Untuk pelari Sumatra ya Ini dia armadanya Rame penumpang ini dia Luar biasa nih Dan itu dia Si Agramas baru masuk ya Saat ini jam-jamnya Agramas ya Jam 5 kurang 5 Ini dia Ini dia Rame ya Asli rame banget Wah ternyata ngangkut motor juga itu Sempatistar Bagasinya full Mantan Armada ini Seperti biasa ya Ini memakai tameng nih Gahar banget Asli Itu dia Luar biasa Luar biasa Mantap Di sampingnya ada Rosalia Indah Wonosobo Purwakorto Ini SHD 432 Start awalnya Ini dari Pasar Kemis Dan di sampingnya lagi ada Handoyo Wonosari Ini pun tempatnya juga Is Just Gandas ini Itu dia Dia Dapat paket motor juga tuh Asli Mantap ya Untuk sore hari ini Dan situasi di depan loket agen dari Termina Polis ini Rame banget Menjelang libur Idul Ataha Hampir semua armada ini rame ya Ini dia Ini dia Peoraya Peoraya juga lumayan ini Yang biasanya sepi ya Ini Lumayan nih Dari Peoraya itu dia Burwantoro Tangrang Legacy SR2 HD Prime Executive Class Mantap Dan di sampingnya lagi ada Handoyo lagi Serika Dan sampingnya lagi ada Handoyo Oh diberangkat ini dia Handoyo yang ini Cus Penumpangnya mantap Hampir full seat ya Itu dia Terlihat dari luar Dan Handoyo lagi Handoyo ternyata mendominasi nih Tuk sore hari ini nih Luar biasa ya Ini cerita Dan sepertinya juga Tidak menunggu waktu lama Sepertinya akan segera diberangkatkan juga nih Dari Handoyo Ini dia Armada Single Glass Asli Mantap Selamat bertugas kembali Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai tujuan Joss Nah untuk parkirannya STJ Ternyata malah diisi sama agraman Dan untuk unit STJ ini Nggak ada ya Ini belum datang atau Tadi udah di jalan saya papasan dengan STJ Banua Diberangkatkan Dan penumpangnya terlihat lumayan ya Dan ternyata saat ini jam 5 ini belum ada yang datang lagi nih Ini ada 2 unit dari agramas Botuna dan Jakena Tirtomoyo dan Ponorogo Luar biasa nih 2 unit Si semut merah Yang mengisi parkirannya dari Sudiru Tunggajaya Mudah-mudahan Nanti masih ada unit Dari Sudiru Tunggajaya yang masuk Dan kita coba Pantau terus nih Kita tunggu terus nih Untuk unit armada dari Sudiru Tunggajaya Untuk angkatan sore dari Terminal Boris Dan untuk Okupansi penumpangnya luar biasa nih Rame banget untuk sore hari ini nih Terutama di depan lokenya Agen dari Sudiru Tunggajaya Itu dia Saya yakin ini Nanti masih banyak unit STJ yang masuk nih Tadi hanya baru 1 unit STJ Banua yang diberangkatkan Itu dia Rame ya Orang-orang pada mudik nih Lebaran Idul Dan sayang sekali nih Bromin ini gak bisa mudik nih Mudiknya kalau Lebaran Idul Fitri saja nih Bromin Jadi terpaksa jadi tim parkir saja ya Tim parkir saja nih Di Terminal Boris Ini Airpastar juga luar biasa nih Dua unit Untuk sore hari ini Untuk tujuan Lebak Basung Tasik Lebak Basung Atau Palembang Sekayu ya Dan yang belakang Ya masih terparkir itu Keliatannya untuk Payakumbu Dua unit Dua unit EVA Star Kita coba Lihat di parkiran tengah dari Sudiru Tunggajaya Apakah ada unit dari Sudiru Tunggajaya di parkiran tengah? Kita coba lihat menuju ke sana Nah itu dia Benar sekali ya Ini dia Jalvares Ternyata dia Sedang di parkiran tengah ya Unit armada dari Sudiru Tunggajaya Jalvares Untuk Rute Yogyakarta nih Biasanya ini Ini satu unit ya Satu unit di parkiran tengah dari Sudiru Tunggajaya Jalvares STJ 047 Ini dia unitnya Sudah standby nih Asli mantep Ini dia Anak Lanang It's Joss ya Jadi untuk di parkiran tengah ini Ada satu unit Jalvares Dan Tadi STJ Banua Dari shelter depan itu Sudah diperangkatkan ya Hingga sempat ke liput Ini dia Mantep armadanya Dan nanti kita akan coba Pantau terus ya Kita coba Pantau terus Untuk hangatan sore Dari Terminal Polis Untuk armada Dari Sudiru Tunggajaya Tentunya Untuk kap mesinnya Ini dibuka semua ya Belakang Dan sebelah pinggir Sisi sebelah pinggir Itu dibuka semua Mudah-mudahan Gak trouble ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Hanya Cek perawatan saja Sebelum perangkat Dan ini mesinnya Juga belum nyala Belum nyala ya Untuk mesinnya Jadi Mudah-mudahan Ini gak trouble ya Mudah-mudahan Ini nanti Berangkat atau berangkat Kita coba Lihat saja Nanti dari Armada Sudiru Tunggajaya Jalvares Yang saat ini Sudah standway Terparkir di Parkiran tengah Ini dia Mantep Kita coba Balik lagi Ke shelter Ke perangkatan yuk Kita coba Memantau Untuk unit Sudiru Tunggajaya Yang lainnya Mudah-mudahan Nanti Masih banyak Unit yang masuk Ya Unit yang masuk Dari Sudiru Tunggajaya Oh ini dia Sepertinya ada Sesuatu yang akan Dicek ya Akinya nih Keliatannya Itu adalah Sang Palangnya Dari Jalvares Sepertinya Bagian kelistrikan Seperti ini Kalau bagian kelistrikan Lumayan rumit Mudah-mudahan Enggak Parah ya Hanya Masalah Ringan saja nih Dari Jalvares Saat ini Sudah jam Setengah 6 Tapi Unit SDJ nih Sudah gak ada yang masuk lagi Keliatannya nih Ini Jam-jam-jam Murni Jaya nih Setengah 6 nih Dan untuk Pelari Sumatera itu Sembara itu luar biasa Rame banget Palala Espa Star Itu dia Penumpangnya Joss Itu Dan untuk Sudiru Tunggajaya ini Masih Kayaknya sudah berada Kayaknya sudah berangkat semua ya Kita coba Masih tunggu terus nih Untuk Unit dari Sudiru Tunggajaya nih Para pelari Sumbar Ini dia Epa Star Dua unit Langsung diberangkatkan Ada Gramas Dan belakang itu Palala Ini dia Jalvares Masuk ke Jalur Kemerangkatan Tadi dari parkiran Belakang ya Dari parkiran tangan Maksudnya Unitnya ini dia Mantep Ini kelihatannya Tim terakhir nih Dari Jalvares Tapi kita belum tahu ya Saat ini sudah jam Setengah 6 lewat 5 Kita masih pantau terus nih Kita masih tunggu terus nih Untuk Kedatangan unit armada Dari Sudiru Tunggajaya yang lainnya Luar biasa ini dia Langsung diserbu penumbangnya Dari Jalvares Wih Langsung penuh ya Hampir full seat nih Dari Polis nih Untuk Jalvares Emang luar biasa nih Armada yang satu ini Ini Keliatannya ini Tim Jogja ya Keliatannya nih Biasanya ini Si Jogja Tadi Banua juga Jogja nih Tadi Banua Ini dia unitnya Si armada perintis Anak lanang Pride Armada dari Jalvares Itu dia Luar biasa Pokoknya langsung diserbu nih Nama penumpang nih Jalvares Ini kelihatannya Armada terakhir nih Dari Sudiru Tunggajaya Untuk sore hari ini nih Tapi kita masih tunggu terus ya Kita masih tunggu terus Mudah-mudahan masih ada yang masuk lagi nih Armadanya dari Sudiru Tunggajaya Tentunya Oh Matesi ternyata ini ya Matesi ini terdapat ini Jalvares Soalnya untuk Akhir-akhir ini Sudiru Tunggajaya Pokoknya rolling terus Pokoknya ini dia Armadanya Jadi gak Ngetep ya Ini dia Pengurus agennya Dari Trimal Boris Ternyata ini Mengisi Jatah Matesi Dan sekitarnya Ini dia Si Jalvares Ternyata itu Bukan Jogja ya Asli Asli rame Berkah Menjelang libur Idul Adha ini dia Jadi tadi Sudiru Tunggajaya ini rame Rame para penembang nih Joss Gandos Joss Gandos pokoknya Ya ternyata Masih ada unit Yang masuk lagi nanti ya Yaitu SDJ Panjalu Seperti biasa Seri O Biasanya Madiun Itu jatahnya Tapi gak tau nih Soalnya ini sering Rolling terus nih Ini dia Saat ini sudah jam Setengah 6 lewat 10 Asli cakep ya Untuk Jalvares Ini dia Biarpun unit lawas Tapi Luar biasa nih Asli Joss Gandos Untuk Saat ini Keliatannya ini Tadi dari Mbak Agen ya Pengurus Agen Boris ini Mantesi ya Solo Matosi dan sekitarnya Untuk Harga tiketnya Untuk Solo itu Masih 260 260 Dan Kalau wilayah Seragen Dan sekitarnya Itu 280 Ini dia Unit dari Jalvares Nah Berhubung Kuma dan Ajan Mati Sudah tiba Kita jeda dulu ya Kita jeda dulu nih Nanti kita lanjut Kalau udah Kuma dan Ajan Mati Kuma dan Ajan Mati Selesai Wis boys ya Asli luar biasa Ini dari Jalvares Biarpun Armada tua Tapi tua-tua Keladi Ini dia Asli Joss Gandos Gitu dia Gak kalah Samanya muda-muda Dan langsung Diperangatkan Unit armada Dari Sudiru Tunggajaya Jalvares Menuju ke Matesi Dan sekitarnya Solo Harga tiketnya Untuk Solo Tirtanari Itu 260 Ini dia Si Jalvares Unit lawas Tapi bikin Was-was Penumpahnya Joss Rame banget Hati-hati mas Mantap Selamat Bertugas kembali Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai tujuan Tinggal Satu unit lagi Dari Sudiru Tunggajaya Panjalu Tapi saat ini Belum masuk ya Masih dalam perjalanan Menuju ke Terminal Polis Nah Berhubung Jalvares Sudah diberangatkan Itu dia Jadi videonya Cukup sampai disini dulu ya Untuk SDJ Panjalu Kita gak bisa pantau nih Mohon maaf Karena masih dalam perjalanan Dan Saatnya untuk kita Akhiri video kali ini Untuk unit dari Sudiru Tunggajaya Terima kasih ini Buat seluruh rekan-rekan Teman-teman Semua yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga video saya ini Bisa sedikit bermanfaat Dan bila mana Ada kata-kata yang orang berkenan Dalam penyampaian Si video ini Saya pribadi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Maka dari itu Saya Plata Air Channel Pamit undur diri Sampai ketemu lagi Di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum